KALENG COCA-COLA KALENG COCA-COLA KALENG COCA-COLA KALENG COCA-COLA KALENG COCA-COLA KALENG COCA-COLA Prakarya dari KALENG COCA-COLA Selama ini mungkin kebanyakan dari kita sering meremehkan kaleng bekas, Biasanya setelah minum kita begitu saja membuang kalengnya? Ya, tahukan Anda bahwa kaleng bekas tersebut bisa disulap menjadi prakarya yang amazing. Salah satunya adalah prakarya kamera dari kaleng Coca-COLA di atas. Coba Anda banyakan seberapa kreatifnya jika Anda bisa membuat prakarya seperti itu. Prakarya dari Ban Mobil Bekas Prakarya dari Ban Mobil Bekas Biasanya jika ban mobil bocor pasti diganti dan bekasnya dibuang atau ditaruh di bengkel. Ya, jika Anda memiliki ban mobil bekas kami sangat menyayangkan untuk disimpan apalagi dibuang. Begitu saja, namun alangkah baiknya ban mobil bekas tersebut Anda jadikan sofa atau kursi. Satai Prakarya botol bekas menjadi pot bunga Suka berkebun, suka menanam bunga di perkarangan rumah? Um, kenapa Anda tidak memanfaatkan botol aqua bekas saja menjadi pot bunga tersebut? Anda bisa membuat banyak pot bunga di sana dengan memanfaatkan botol perlastik bekas dan cara membuatnya pun terbilang sangat mudah. Prakarya dari botol plastik bekas Prakarya dari botol plastik bekas Memang sangat banyak gambar di atas Memang sangat banyak gambar di atas adalah contohnya Prakarya seperti bot bunga, tempat pensil Tempat lilin adalah prakarya unik yang bisa Anda cepatkan dari botol plastik bekas Nah jika sudah tahu gini, maka jangan pernah membuang botol minuman cobalah untuk membuatnya Prakarya seperti yang telah dicontohkan di atas Prakarya dari botol kaca Jika Anda ingin menghiasi rumah Anda dengan ornamen bunga Maka Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang Karena Anda bisa memanfaatkan botol kaca bekas dan menyulapnya menjadi prakarya pot bunga yang Unik dan sangat mudah untuk dibuat Kerajinan tangan dari koran bekas Kerajinan tangan dari koran bekas Kerajinan tangan dari koran bekas Majalah bekas menjadi hasil kerajinan tangan yang bisa Menghasilkan uang Beberapa contoh gambar di atas adalah ide yang bisa Anda coba di Rumah Cobalah untuk membuat kerajinan tangan yang unik dan sebelumnya Belum kepikiran sama orang Sama sekali dengan gitu orang pasti tertarik Ada pun cara untuk mempromosikannya Anda bisa memanfaatkan Event pameran Kegiatan masyarakat dan melalui online Kerajinan tangan dari stik es krim Kerajinan tangan dari stik es krim Kerajinan tangan dari stik es krim Sebagai bahan untuk membuat Kerajinan tangan Kerajinan tangan yang paling umum Biasanya kotak tisu Bingkai fotodesk B